Syederalun Partai Nasdem secara tegas belum mau membahas bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam pemilu 2024 mendatang. Berikut informasi selengkapnya. Syederalun Partai Nasdem secara tegas belum mau membahas sosok bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pun mengutarakan alasan partainya itu. Menurut Ali, hal tersebut lantaran calon rekan koalisinya yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera harus bersikap dan mendeklarasikan terlebih dahulu kepada Anies Baswedan untuk maju berkontestasi sebagai calon presiden 2024. Untuk diketahui, koalisi perubahan yang diinisiasi Nasdem, Demokrat, dan PKS hingga kini belum dideklarasikan. Hanya Nasdem yang sudah jauh hari mendukung pencapresan Anies Baswedan. Merespon apa yang disampaikan Partai Nasdem itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono langsung mengajak untuk membentuk Sekretariat Perubahan bersama Partai Nasdem dan PKS. Menurut AHY, Sekretariat Perubahan sebagai bukti keseriusan dan komitmen Partai Demokrat untuk mewujudkan koalisi perubahan. AHY menegaskan koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem bertemu bukan untuk politik transaksional dan pragmatisme. Dengan rentang waktu komunikasi lebih dari enam bulan, sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental. Adapun terkait bakal calon presiden, tambahnya sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres 2024. Terima kasih telah menonton!